Jika berwajar berhasil, maka posisinya sejajar dan wabung terletak di samping kanan di wabung. Membunyai posisi berdirinya ibuam dan wabung dalam sholat berjamah perlu dikirim. Jika sholat berjamah hanya dua orang, karena sholatnya cuma dua orang, jika berwajar berhasil, maka posisinya sejajar dan wabung terletak di samping kanan di wabung. Sebab kanan di wabung, dia berkata, saya pernah menghirap di rumah bimbingku, main guna pintu al-haris di sisi Rasulullah. Aku rehat Rasulullah, sholat-sholat barang, sholat nisak di masjid, kemudian dia pulang, dan sholat dipakai haram, lalu tidur. Kemudian dia bangun malam, aku pun datang berseri, serta kiri beliau, lalu beliau meminta keselakanannya. Beliau sholat nisak di luar kerang, kemudian sholat nisak di luar kerang, lalu tidur. Agur orang di sini, bangun, posisi itu sejajar. Nah, itu berhasil jarak utuh dari kembangan. Kalau kita mulai dari pohon, kita mempunyai orang-orang, saya kok, baru saja posisi. Tapi kalau kita ketemu orang sudah sholat, itu saja yang bisa kita lakukan. Jadi, posisi itu. Lalu kalau datang di luar, ada hadis yang berikutnya. Jika mampu lebih dari satu, maka pusimahku melalui lakrimah, membentuk balisan. Aku berdiri di sisi kiri dasobah, salallahu alayhi wa sallam, lalu beliau berpegang tanganku, dan berdayanku, hingga aku berada semakalan. Aku berdiri di sisi kiri dasobah. Akhirnya, dan oleh mahu, aku selanjutnya. Aku berdiri di sisi kiri dasobah, salallahu alayhi wa sallam, beliau berpegang tanganku, dan berdayanku, berdiri semakalan. Kemudian datang jampuan, binsah, lalu berbundu, kemudian datang dan berdiri setelah kiri dasobah. Salallahu alayhi wa sallam, lalu rasul, salallahu alayhi wa sallam, berpegang tangan kami, dan menyorok kami, hingga kami berdiri dengan anggih. Terima kasih. Ini, imam. Saya buka di sini, terima kasih. Dipuka musuh, dikari tahu sumas itu, berjaman. Datang jampuan, tetap di situ. Oleh rasul, dipakar, pantai, dikiri kanan. Satu yang di sini, dikiri, dipakar, dikiri, dikiri. Diri. yang jadinya maka itu kalau misalnya ini malam, itu dikumpul asal maklumnya itu berikutnya dia dikumpul bawah itu itulah gunanya dikumpul yang ketiga boleh dikaitkan kiri tapi apaan kalau dia dikaitkan kiri kiri dan kiri kita dikaitkan kita boleh dikaitkan posisi wang itu maksudnya sekarang jam hanya 2 pakaian kalau jam hanya jika jika perlu dikaitkan wang jadi ini perlu dikaitkan kalau itu ini ini tidak boleh posisi tetap posisi ini ini tidak 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 tetap di mana ini posisi kalau kiri 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 kiri